Bahwa kami sering ribut karena orang tua masih ikut campur Harus rela meninggalkan orang tua kita Makanya banyak pasangan muda katolik yang bertengkar, yang cecok Bahkan sering berujung pada perceraian Tetapi dalam konteks kehidupan suami istri tidak demikian Sebagai pasangan muda, kemana daerah atau wilayah Yang orang tua kita memang tidak bisa ikut campur Dan dari mereka pun tidak berani dengan tegas untuk mengatakan Pak, ma, jangan ikut campur terhadap rumah tangga kami Teman-teman, sekarang kita masuk dalam part yang kedua Part yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai alasan utama Mengapa banyak pasangan muda yang berpisah, bertengkar Bahkan sampai berujung kepada perceraian Nah, kalau kita perhatikan bahwa ayat 22 ini merupakan sebuah landasan Bagaimana istri itu punya tugas yang begitu mulia Apa tugasnya? Tunduk di sini bukan berarti harus taat terhadap setiap perintah atau permintaan suaminya Bukan, tetapi kalau misalkan kita perhatikan bahasa Inggrisnya Tunduk di sini berasal dari kata sub-mission Berasal dari dua kata sub and mission Sub itu bagian, mission itu adalah misi Jadi tunduk di sini artinya bahwa istri punya tugas yang menjadi bagian dari misi suami Nah, pertanyaan yang selanjutnya Apa misi suami itu? Misi suami itu ada dalam ayat 25 Yaitu, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Jadi tugas istri adalah bagian dari misi suami Yaitu mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat Jadi tunduk di sini artinya perasaan dicintai, perasaan disayang, perasaan dihargai Itulah tugas dari istri Sehingga pada saat istri tidak merasa dicintai, tidak merasa dihargai, tidak merasa disayang Berarti istri punya tugas untuk mengingatkan kembali Suaminya akan tugas dan panggilannya sebagai kepala keluarga Nah, lalu yang berikutnya Tugas suami apa saja? Itu ada di ayat yang ke-26 Untuk menguduskannya Jadi teman-teman pria nih Kita punya tugas loh Kita diminta untuk menguduskan istri kita Artinya apa? Bahwa kita harus kudus dulu Hidup dalam Tuhan Hidup menghormati Tuhan Kita benar-benar hidup taat akan perintahnya Dan menjauhi larangannya Sehingga pada saat kita sudah hidup kudus dalam kebenaran Tuhan Kita dapat menguduskan istri kita Itulah kenapa kita itu punya tugas yang luar biasa berat Karena kita punya teladan Yesus yang mengasih gerejanya luar biasa Itu yang pertama Tugas suami menguduskan istri Lalu yang berikutnya Sesudah ia menyucikannya Dengan memandikannya Dengan air dan firman Lagi-lagi Kita berbicara Mengenai tugas suami Yaitu Benar-benar menyadarkan kepada istri kita Bahwa kita harus hidup Sesuai dengan firman Tuhan Jadi bagaimana mungkin Kalau kita ingin Agar keluarga kita penuh damai dan sukacita Sedangkan kita tidak pernah yang namanya Baca dan merenungkan firman Serta melakukan firman itu Makanya banyak pasangan muda katolik Yang bertengkar Yang cecok Bahkan sering berujung pada perceraian Karena hidup suaminya Tidak pernah hidup dalam firman Nah ini sebuah tantangan Kita harus benar-benar seperti Yesus Yang hidupnya benar-benar melakukan perintah Bapanya Yesus pernah katakan Makananku adalah melakukan Apa yang Bapaku perintahkan Dan kita punya teladan Yesus yang mengasihi gerejanya Mengasihi jemaatnya Sampai menyerahkan nyawanya Lalu tugas suami yang berikutnya yaitu Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat dihadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus Dan tidak bercelah Jadi kita diminta Untuk benar-benar Membawa istri kita Semakin hidup kudus Dan tanpa celah Karena kita bertanggung jawab Terhadap kehidupan Istri kita Kelak Dalam kehidupan kekal Saya mau sharing teman-teman Pada saat saya kanonik Saya tadi sudah menjelaskan Di part yang pertama Pertanyaannya adalah Apakah saya mencintai Tiffany Seperti Yesus mencintai gerejanya Bahkan berani menyerahkan nyawa saya Untuk Tiffany Lalu saya bilang Romo Saya berani menyerahkan nyawa saya Untuk Tiffany Karena saya sungguh ingin belajar Seperti Yesus Yang mencintai gerejanya Pertanyaan kedua dari Romo Romo bertanya kepada saya Finesh Kalau engkau berani memberikan nyawamu Untuk Tiffany Pertanyaan yang kedua Kamu tahu gak Bahwa Kalau nanti Tiffany meninggal dunia Tidak masuk kerajaan surga Maka kamu yang bertanggung jawab Uh Saya kaget teman-teman Karena saya berpikir Bahwa Soal Kematian Soal kehidupan kekal Itu urusan masing-masing Tetapi dalam konteks Kehidupan suami istri Tidak demikian Romo bertanya Tentang sesuatu Yang tidak pernah saya pikirkan Dan bayangkan Coba teman-teman bayangkan Kalau istri kita Tidak masuk kerajaan surga Kita sebagai suami yang bertanggung jawab Ini Firmannya Mendengar itu Saya benar-benar terpukul Saya benar-benar merasa diri Wah Ini tugas yang berat Tetapi saya percaya Pada saat saya benar-benar Mencintai istri saya Tuhan akan memberikan rahmat dan kekuatan Sehingga saya boleh Belajar Untuk menguduskannya Dan menyucikannya Lalu yang berikutnya Demikian juga suami Harus Mengasih istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasih istrinya Mengasihi dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang Membenci tubuhnya sendiri Tetapi Perhatikan Para suami Mengasuhnya Dan merawatinya Sama seperti Kristus Terhadap Jemaat Teman-teman saya ingin mengatakan Cinta itu merawat Cinta itu memelihara Cinta tidak pernah menyakiti Atau bahkan Cinta tidak pernah merusak Yang namanya pertikaian Yang namanya keributan Itu sesuatu yang wajar Dan manusiawi Tetapi panggilan kita Sebagai seorang anak Tuhan Adalah panggilan kepada kekudusan Kita belajar Dari setiap peristiwa Untuk lebih baik lagi Kita jadikan Setiap Percecokan Pertikaian Pertengkaran Sebagai sarana kita Untuk belajar Lebih baik lagi Karena kita percaya Cinta tidak pernah merusak Cinta tidak pernah menyakiti Lalu saya lanjutkan lagi Ayatnya Sebab itu Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi satu daging Artinya apa teman-teman Kalau kita sudah hidup Sebagai pasangan muda Sebagai suami dan istri Kita benar-benar Harus rela Meninggalkan Orang tua kita Dan keluarga kita Dan kita harus berani Sungguh-sungguh berani Ada hal-hal tertentu Yang memang orang tua kita Tidak boleh ikut campur tangan Nah ini juga masalah yang selanjutnya Bagi pasangan muda Seringkali kita tidak bisa membedakan Mana wilayah Yang memang orang tua kita Masih bisa ikut campur Atau mana daerah Atau wilayah Yang orang tua kita Memang tidak bisa ikut campur Teman-teman Kita harus benar-benar Bisa membedakan ini Banyak sekali Pengalaman dari teman-teman saya Yang mengatakan bahwa Kami sering ribut Karena orang tua masih ikut campur Dan dari mereka pun Tidak berani dengan tegas Untuk mengatakan Pak, ma Jangan ikut campur Terhadap rumah tangga kami Nah teman-teman Kita akan belajar Di part yang ketiga Bagaimana kita dapat Menyelesaikan konflik Dalam rumah tangga kita Baik dalam internal Maupun yang eksternal Saya tunggu Anda Di part yang ketiga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!